Intro Maka aku ingin cahaya saya ini bisa memudahkan engkau memanggil aku untuk berbaris di bawah bendiramu menuju surga makanya ngomong-ngomong aja Ya Rasul terakhir saya ingin nanti bisa satu hotel di surga bersama engkau ya Rasulullah Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian saya beritahu saja ya ini ada ini lah Asyarawi itu memikirkan begini ada surat An-Nisa 64 ya memikirkan begini kan ada ayat jika orang-orang yang berdosa itu datang kepada kamu Muhammad lalu mereka minta ampun pada Allah dan kamu memintakan ampun pada mereka pasti mereka itu akan menemukan Allah yang maha menerima taubat Asyarawi itu memikirkan ayat ini sampai 10 tahun kok enak ya zaman Nabi bisa merangkul Nabi bisa dekat Nabi terus kalau memintakan ampun dicamin diampuni kok enak ya gitu toh nah orang di Surabaya ini gimana mau sudah ketemu nah beliau ini setelah 10 tahun baru menemukan hadis ini diriwatkan oleh Ibu Nusa'at An-Bakr bin Abdillah Rasul menceritakan gini hidup saya ya bisa menolong kamu mati saya pun ya bisa jadi jangan susah kamu tahu toh saya ini selalu dilapori kelakuanmu Masya Allah kalau kamu mengerjakan yang baik-baik seperti ini nah ini ini baik-baik saya dilapori namamu satu persatu lalu aku senang bersyukur pada Allah kalau saya menjumpai umat saya tapi kok melakukan dosa itu juga dilaporkan ke saya dan saya kemudian memintakan ampun kepada Allah untuknya Masya Allah inilah yang pernah saya khutbahkan disini jangan membuat nabi susah jangan membuat nabi menangis karena kita gembirakanlah Rasulullah dan cara mengembirakannya tidak cukup dengan bersolawat tidak cukup gembirakanlah nabi dengan apa dengan jadilah manusia bersinar dan menyemangati dan bermanfaat pada orang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam inilah yang bisa saya sampaikan malam hari ini barangkali ada pertanyaan-pertanyaan kami persilahkan kami persilahkan kepada para jamaah yang mau bertanya masih ada waktu kurang lebih 7 menit yang di yang di internet kan boleh tau di zoom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof Assalam saya Azizah Prof siapa ini namanya Nur Azizah Prastika siapa Nur Azizah Prastika Nur Azizah Prastika oh Prof Ali waktu kampus dulu Prof oh iya iya penyiar ini ini host di TV9 ini Alhamdulillah bisa hadir Prof Alhamdulillah ya Prof saya ada pertanyaan tentang adakah kiranya akhlak Rasulullah atau nasihat Rasulullah yang bisa kita jalani supaya kita merasa kebermaknaan sebagaimana para sahabat yang bisa merangkul Rasulullah bisa hidup sejaman berjuang bersama Rasulullah sedangkan kita mungkin hari ini profesinya bukan berdakwah begitu Prof ada yang mungkin bekerja di bidang teknik ada yang mungkin bekerjanya di bidang perembankan atau mungkin marketing dan sebagainya ini bagaimana kira-kira caranya supaya kita juga bisa merasakan kebermaknaan sebagaimana orang-orang yang hidup berjuang bersama Rasulullah itu aja Prof terima kasih banyak ya sebentar ya disitu aja dulu begini ya saya teringat ada buku ada buku judulnya itu Mi'atu Qisah Min Ru'yan Nabi ada jadi itu seratus kisah tentang orang-orang yang sering berjumpa dengan Nabi Mi'atu Qisah ada juga buku Taifiyatul Wusul Liru'ya Sayyidina Rasul cara-cara bisa bisa bertemu Rasulullah jadi orang-orang yang sudah bermujahat itu sering 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 kali merasa Rasul datang ketika ada kesulitan ya seperti Sayyidina Osman Sayyidina Osman ketika mau dibunuh kan didatangi Nabi Osman kamu siap-siap saja berbuka puasa dengan saya waktu itu Sayyidina Osman puasa oh berarti isyaratnya sudah tidak perlu melakukan perlawanan sudah kita menyerah saja dan akhirnya dibunuh maknanya apa karena Nabi sudah menghibur siap-siap saja kamu berbuka puasa dengan saya oh berarti saya sudah mau mati sudah tidak perlu melakukan perlawanan perlawanan besar yang itu nanti bisa memecah belah umat Islam sudah itu lakukan saja itu jadi intinya begini walaupun kita tidak bisa merangkul Rasulullah secara fisik Rasulullah itu hanya fisiknya yang hancur bahkan ketika ditanya Nabi bagaimana engkau itu bisa tahu saya bersolawat atau tidak itu bagaimana kamu tahu jawabnya Nabi loh kamu tahu kamu ngerti enggak bumi itu diharamkan Allah untuk makan tubuh saya maka setiap kali ada orang bersolawat roh saya itu dipertemukan kembali dengan jasad saya dan itu untuk menghormat engkau menjawab engkau jadi itu caranya saya kira lakukan yang terbaik banyak orang-orang itu yang nampaknya orang itu tidak terlalu santri maaf saja potongannya tidak terlalu santri tetapi karena dia itu berusaha meniru Rasulullah meniru Rasulullah dia jujur baik dengan orang dengan non-muslim pun baik dia bercerita dengan saya saya setiap menyusun lagu itu didatangi Nabi coba saya setiap menyusun lagu saya itu didatangi saya pernah didatangi juga Nabi Isa pernah Nabi Muhammad pernah karena apa dia potongannya yang gak seperti kita tapi rasa cintanya kemudian rasa kemanusiaannya yang luar biasa jadi secara fisik impossible tidak mungkin tetapi secara rohania sangat mungkin karena dunia roh itu dunia yang sangat luas dan itu tidak terbatas secara geografis ini saya hadiakan buku ini untuk mahasiswa saya yang hebat ini mudah-mudahan bermanfaat kalau saya yakin sudah punya tetapi gak apa-apa ada pulpen sudah pernah saya beri itu Pak ini sebagai hadiah jadi ya nanti bisa diberikan orang lain bagus pertanyaannya bagus masih ada satu pertanyaan lagi silahkan Bapak-Bapak silahkan masa kalah dengan perempuan silahkan Mas Allah Bismillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Saya mau bertanya Pak bagaimana cara menyeka itu menelajani sikap Rasulullah Kamu punya Bapak bagaimana cara menelajani kita Rasulullah yang bisa diambil pelajarannya apa Pak Ustadz yang bisa diambil pelajarannya oke jadi ini bertanya bagaimana mengambil pelajaran dari Nabi apanya saja yang ditiru gitu ya ya betul ya oke realnya ya ya menelajani Nabi gini loh ya tiap orang itu beda-beda ajaran Nabi itu kan banyak coba sekarang ya saya beritahu Umar itu ditanya kalau meneladani Nabi itu apa yang diteladani satu Amar Maruf selalu ngajak kebaikan dua nahi mongkar ada yang tidak beres bengkok harus diluruskan tiga cinta Nabi itu ya pakai yang sederhana pakai yang sederhana karena Nabi itu pakai yang sederhana siapa yang pendapat begitu tadi siapa siapa tadi yang bicara gitu Umar bin Hattab nah kalau Osman lain lagi bagi saya cinta Rasul itu tidak begitu kenapa satu jangan ada orang lapar dunia ini harus dibebaskan dari orang lapar maka seluruh kekayaan kita harus kita berikan supaya tidak ada orang kelaparan maklumlah dia orang kaya betul yang pertama Umar begitu iyalah maklum karena Umar itu memang disiplin apalagi bagi saya Niru Nabi itu jangan ada orang yang pakaiannya jelek dan tidak pantas harus kita belikan pakaiannya bagus yang ketiga apa ya tilawatil Quran baca Quran itu ya kenapa ya karena Usman bin Affan itu memang tidak pernah kan seminggu tidak hattam Quran walaupun perusahaannya banyak loh sawahnya banyak kita ini perusahaan baru empat saja tidak sempat ada yang belum punya itu tidak hattam-hattam enam tahun oke itu Usman Ali lain lagi bagi saya cinta Rasul yang diteladani itu apa satu berani dipidan perang dan bisa menundukkan musuh wah itulah ya bisa dimaklumi karena Ali itu cerdas dan Ali itu kan pernah melepaskan panah kepada musuh padahal musuhnya itu pakai tetap besi yang bisa dilihat hanya mata Ali itu pernah bisa pas mata menurut saya cinta Rasul ya itu antara lain gitu ya Abu Darutak lain lagi bagi saya yang diteladani Nabi itu satu lapar karena Nabi itu sering lapar yang kedua sakit Nabi sakit kok dan Nabi mengatakan kalau sakit itu menghapus dosa ya seneng yang ketika mati seneng mati itu karena akan bertemu dengan kekasih mengapa bicara begitu ya karena Abu Tarda itu memang senengannya hadis-hadis yang seperti itu jadi kalau adik ini bertanya bagaimana cinta Rasul itu seperti apa maka profesi adik posisi adik sekarang sebagai apa ya itu dicari yang cocok dengan adik ya kan pelajar masih sekolah masih sekolah sekolah ya berarti cari ilmu karena Nabi mengajari orang pinter ya itu itu cinta Nabi punya guru punya guru nah ya berarti menghormati itu ya cinta Rasul ya itu jadi definisi bagaimana kita meladai Nabi itu dicocokkan dengan pengalaman hidup dicocokkan dengan apa yang dilakukan sekarang saya kira begitu mudah-mudahan manfaat Allah masoleh ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sofiya jum'ain walhamdulillah rabbil alamin rabbana hablana min azwajina wadhurriyatina qurwata'ayun waja'alna lilmutaqina imamah rabbana atina fit dunya hasanah wa fila akhirati hasanah quna'ala benar walhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beri wajahmatullahi wabarakatuh wajahmatullahi wabarakatuh wajahmatullahi wabarakatuh fax